Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, semoga semuanya dalam kondisi sehat. Sore ini seperti biasa, saya, Najwa, dan Abi Quresh Shihab akan menemani teman-teman dalam Shihab dan Shihab edisi Ramadan. Setiap hari kita belajar dengan topik yang berbeda-beda. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar tentang amarah. Marah, Bi. Amarah itu kan juga naluri ya. Manusia kan wajar marah. Iya, iya. Atau bagaimana, kan nggak mungkin manusia nggak pernah marah. Betul, hanya amarah itu ada dua macam. Ada marah pada tempatnya, ada marah tidak pada tempatnya. Yang dicelai itu kalau tidak pada tempatnya. Atau pada tempatnya tapi melampaui batas. Marah itu apa? Meluapkan emosi? Belum, tentu meluapkan emosi. Sikap tidak senang melihat sikap orang lain yang kita tidak setuju. Bisa jadi kita marah dalam hati. Itu tidak duapkan. Jadi ada marah pada tempatnya. Orang yang menganiaya, pada tempatnya kita marah. Orang yang menjajah, pada tempatnya kita marah. Jadi ada pada tempatnya dan ada yang tidak pada tempatnya. Oke. Yang tidak pada tempatnya itu dipucu oleh setan. Dan marah kalau dipicu oleh setan, itu yang pertama terlihat pada wajah. Merah padam. Tidak menguasai diri. Yang berduap-duap itu tadi. Agama tidak melarang. Tetapi yang pertama dimintanya, tahan dulu amarah. Menahan itu bukan berarti jangan marah. Menahan untuk berfikir. Apa yang pertama dipikir? Yang pertama dipikir, ini sudah wajar marah atau tidak? Kalau berkata wajar, jangan berdua marah. Fikir, ini sudah kepada orang ini atau ada yang lain yang menjadi penyebabnya? Ya kan? Pembantu datang bawa air panas. Anda mau air dingin. Jangan marah sama dia. Dia dikasih oleh ibu antara ini sama bapak. Siapa yang salah? Bapak, dia atau tidak? Terus? Tidak, memang dia yang ini. Ukur lagi. Sudah pada tempatnya di sini atau sebentar? Tahan ya? Oh iya, sudah pada tempatnya di sini. Ukur lagi. Apa batas kemarahan? Apa maki-maki? Atau meneguh? Atau cukup dengan mata? Jadi, karena itu, orang-orang bijak berkata begini. Kalau mau marah, silahkan marah. Tetapi, upayakan jangan nampak di air muka. Jadi, bahkan air muka pun tidak boleh tampaknya. Susah, Pak Abi. Menahan emosi saja. Mau masuk sorga, Nabi berkata, lapak, bab, falakal jana. Jangan marah, kamu dapat sorga. Mau sorga, tidak ini. Itu ganjarannya sorga kalau kita bisa menahan marah. Iya, kalau kita bisa menahan marah. Bukan pada tempatnya. Jangan sampai kelihatan di muka. Kalau harus kelihatan di muka, bagaimana? Nana, susah. Nana, kalau marah matanya langsung kelihatan. Itu dia. Langsung melotot gitu. Mata naju langsung keluar. Itu benar yang harus belajar. Kalau memang harus nampak di muka, jangan sampai lidah bergerak. Ya, Tau? Itu juga susah buat Nana. Oke. Yang ketiga, kalau harus lidah berucap, jangan sampai melampaui batas. Kalau itu bisa insya Allah. Insya Allah. Kalau harus melampaui batas, jangan sampai tangan bergerak. Oh, itu jangan. Nah, itu. Jadi kan ada bertingkat-tingkat nih, langgan marah. Agama tidak mau kita marah pada tempatnya, boleh marah. Tetapi diukur, ditahan. Itu amarah. Nah, itu sebabnya sebenarnya pengendalian amarah itu berkaitan erat dengan pengendalian nafsu. Karena itu Nabi berpesan, kalau ada seorang yang menimbulkan kejengkelan kamu di bulan puasa, maka sampaikan padanya, aku sedang puasa. Aku sedang mengendalikan amarah. Jadi aku tidak akan marah. Ada lagi pesan, kalau ada seorang yang berkata pada kamu, kalau kamu berucap satu ucapan, kamu mendengar dari saya 10 ucapan. Maki saya sekali, saya maki kamu. Sampaikan kepadanya. Kalau kamu maki saya 10 kali, kamu tidak akan mendengar dari saya walau sekali. Ya kan? Kalau ada orang yang memaki kamu, katakanlah padanya. kalau maki yang kamu benar, saya bermohon semoga Tuhan mengampuniku. Kalau salah, saya bermohon semoga Tuhan mengampunimu. Ini akhlak, ini yang diajarkan agak. Dan Abi tidak mau berkata bahwa itu hanya Islam yang ajar. Semua agama mengajarkan itu. Nah mau pakai ini, jadi kalau misalnya next time kita ada yang bully atau ada yang julid di kolom komentar apa netizen, jadi kita begitu aja ya, jawabannya ya. Kalau memang itu benar, kalau makian kamu benar, mudah-mudahan saya diampuni Allah. Kalau makian kamu kesaya salah, mudah-mudahan kamu yang diampuni Allah. Ada lagi ungkapan seperti itu. Dicatat teman-teman, template. Kalau ada yang ngebully, jawabannya gitu, oke. Ada lagi ungkapan begini. Kalau kamu maki saya, ketahuilah bahwa kalau ada seorang yang memaki kamu, introspeksi lah. Kalau itu makian, maka itu pembalasan yang wajar. Iya, wajar. Tapi kalau itu tidak benar, maka ketahuilah bahwa itu bekal yang engkau dapatkan nanti di sorga. Bisa tahan amaran gak sekarang? Bisa. Agama ini indah. Indah sekali. Damai orang yang beragama. Nabi pernah marah kan? Nabi pernah marah. Tapi tidak terlihat di air mukanya? Terkadang terlihat. Kalau itu kemarahan, beliau marah kalau ada tuntunan agama yang dilanggar dengan sengaja. Itu marah. Marah besar. Kalau sudah marah, beliau, semua orang sudah takut. Marah besarnya seperti apa? Ada yang menghina agama, ada yang... Maksud mana diluapkan kemarahannya? Ya, diluapkan kemarahannya. Boleh jadi dia berdoa. Mudah-mudahan Allah membalas dia. Tetap itu jarang. Beliau marah yang sering terlihat kalau memang sudah pada tempatnya marah, itu hanya di wajahnya ada urat yang nampak di antara kedua matanya. Orang tahu, oh ini lagi marah nih. Kalau di sini. Nah, tapi karena apa? Beliau menahan. Itu amarah kami. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti. Bisa mengikuti dan melalangkan. Harus belajar terus. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama belajar terus, teman-teman. Di bulan Ramadan ini. Terima kasih, Abiku. Alhamdulillah. Terima kasih, teman-teman. Sudah menyaksikan kita ketemu lagi besok. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abiku.